Hai assalamualaikum Halo semuanya jumpa lagi di channel dapur Bunda Naning di video kali ini Bunda mau bikin bolu kukus mini yang bahannya ekonomis bikinnya gampang hasilnya itu banyak cocok banget kalau dibuat bisnis ide jualan rasanya enak dan lembut yang ingin tahu apa saja bahan dan cara membuatnya yuk tonton terus videonya ya sampai selesai cara membuatnya pertama-tama siapkan wadah atau bowl lalu masukkan dua butir telur utuh 200 gram gula pasir dan satu sendok TSP kemudian ini semua bahannya di mixer gunakan kecepatan paling tinggi ini di mixer sampai mengembang berwarna putih pucat dan kental berjejak setelah mengembang berwarna putih pucat dan kental berjejak seperti ini matikan dulu mixernya selanjutnya tambahkan seperempat sendok teh vanili bubuk setengah sendok teh baking powder dan seperempat sendok teh garam tambahkan juga dengan 250 gram tepung terigu tapi di sini tepungnya Bunda masukkan secara bertahap ya ini di mixer lagi menggunakan kecepatan paling rendah tepungnya Bunda masukkan sedikit demi sedikit bergantian dengan 250 mili susu cair ini dimasukkan juga secara bertahap dan bergantian tambahkan lagi tepungnya masukkan terus susu dan tepungnya secara bergantian dan bertahap sambil dimixer menggunakan kecepatan paling rendah lakukan sampai tepung dan susunya habis ya kalau udah dimasukkan semua selanjutnya ini dimixer lagi sampai tercampur rata kalau udah tercampur rata seperti ini matikan aja mixernya lalu disisihkan aduk lagi dan ratakan bagian pinggirnya menggunakan spatula pastikan kalau semua bahannya udah tercampur dengan rata ya setelah adonannya tercampur rata semua seperti ini kemudian bagi adonan menjadi dua bagian di sini Bunda enggak timbang ya jadi langsung aja Bunda bagi menjadi dua kalau mau ditimbang juga boleh setelah selesai dibagi dua sisikan bagian yang satunya dan untuk bagian yang satunya ini mau Bunda tambahkan pewarna makanan ungu tambahkan secukupnya aja sesuai selera selanjutnya diaduk sampai tercampur rata pewarna dan adonannya atau temen-temen mau pakai pewarna lain juga boleh ya disesuaikan selera setelah selesai diaduk dan tercampur rata seperti ini lalu disisihkan dulu sebelumnya di sini Bunda sudah siapkan cetakan dengan motif ulir seperti ini lalu olesi cetakan menggunakan minyak goreng pastikan mengolesnya ini secara merata ya teman-teman supaya nanti kuenya gampang dilepaskan dari cetakan dan enggak menempel di cetakan ya ini dioles dan dilakukan sampai selesai setelah semua cetakan selesai dioles minyak lalu tuangkan adonan kuenya ke dalam cetakan seperti ini tuang adonan ungunya setengah sendok makan tuang lagi adonan yang berwarna putih setengah sendok makan jadi totalnya sekitar satu sendok makan ya per cetakan seperti ini dituang secara bergantian lakukan sampai selesai setelah selesai semua dituang ke dalam cetakan selanjutnya ini siap dikukus sebelumnya disini Bunda sudah panaskan kukusan yang bagian tutupnya telah dialasi dengan serbet bersih supaya wapnya enggak menetes ke permukaan adonan kalau kukusannya udah panas langsung aja masukin adonan kuenya ke dalam kukusan seperti ini dan dikukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang setelah dikukus selama kurang lebih 15 menit ini kuenya udah sudah matang ya langsung aja angkat dari kukusan kukus lagi sisa adonan yang lain dengan cara yang sama sampai selesai selagi hangat ini kuenya langsung bisa dikeluarkan dari cetakan ya caranya mudah cukup dibalik seperti ini aja cetakannya sambil ditekan-tekan seperti ini nah ini mudah ya teman-teman dikeluarkannya dari cetakan karena tadi mengoles minyaknya itu secara merata kalau kuenya udah dingin langsung aja disini Bunda tambahkan topping selai blueberry seperti ini atau teman-teman bisa pakai selai lain ya seperti strawberry kacang coklat atau yang lainnya bisa juga menggunakan buttercream setelah selesai diberi topping seperti ini Bunda masukkan kuenya ke dalam mikas seperti ini ya teman-teman supaya hasilnya lebih cantik kalau untuk dijual atau bisa dikemas secara satuan seperti ini hasilnya bolu kukus mininya bolunya mengembang dan cantik bagian dalamnya itu halus lembut sekarang Bunda kamu cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim ini enak banget teman-teman bolunya lembut nggak seret dan kalau menurut Bunda ini manisnya udah pas ya dipadu dengan selai blueberry makin enak ini cocok banget kalau dibuat ujualan bikinnya mudah bahannya juga ekonomis dan hasilnya itu banyak teman-teman sekitar kurang lebih 40 biji kue kukus mini seperti ini ini cocok banget ya kalau untuk dijual selamat mencoba di rumah semoga video dari Bunda dapat bermanfaat kalau teman-teman suka dengan video Bunda boleh subscribe like comment dan share serta nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Bunda terima kasih sudah menonton wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati